Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Bapak Profesor Dr. Haji Fattah Sulaiman STNT Yang saya hormati para wakil rektor, para dosen Dan juga sifitas akademika Untirta yang saya banggakan Dan juga yang saya hormati para mahasiswa, mahasiswi baru Serta seluruh keluarga besar Untirta yang saya banggakan Pertama, bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah Pada hari ini kita dapat tadi melaksanakan Program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa Baru atau PKKMB Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Tahun 2021 Ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan Khususnya diri dalam menjadi mahasiswa yang berkarakter Cerdas memiliki semangat tinggi Untuk menyongsong Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Sifitas kampus Untirta yang saya banggakan Kita ketahui bersama Di masa pandemi COVID-19 saat ini Capaian pembangunan daerah Mengalami perlambatan pertumbuhan Bahkan mengalami pertumbuhan negatif atau minus Laju pertumbuhan ekonomi Banten Tahun 2020 ini turun menjadi minus 3,38% Dibanding capaian tahun 2019 Yang tumbuh sebesar 5,29% Angka kemiskinan di Provinsi Banten Yang telah berhasil ditekan Mencapai 4,94% pada September 2019 Ini kembali meningkat Mencapai 6,66% pada Maret 2020 Demikian juga angka tingkat pengangguran terbuka Atau TPT di Provinsi Banten pada Agustus 2020 Ini mencapai 10,64% Yang berarti meningkat juga Yaitu menjadi 2,53% peningkatan poinnya Dibandingkan dengan bulan Agustus 2019 Demikian juga capaian indikator pembangunan manusia Atau IPM tahun 2020 ini juga mengalami perlambatan Ditandai oleh pertumbuhan IPM Sebesar 0,01% Ini lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 Yang mencapai 0,68% Untuk mengoptimalkan capaian indikator makro Pembangunan tersebut Diperlukan sinergitas dan kolaborasi Seluruh pemangku kepentingan Khususnya pemerintah Provinsi Banten Dengan pemerintah Kabupaten Kota Seprovinsi Banten khususnya Dimana serta dukungan dari seluruh sektor industri Dan juga perguruan tinggi Untuk itu pada kesempatan ini Saya juga berharap kepada kita semua Khususnya segenap Sivitas Akademik Untirta Ini dapat mengembangkan kemitraan Antara pemerintah daerah, industri Dan juga perguruan tinggi Khususnya dalam mengembangkan program padat karya Seperti program link and match Serta social innovation Yang dapat berkontribusi terhadap Peningkatan capaian indikator makro Pembangunan di Provinsi Banten Khususnya dikaitkan juga dengan Program prioritas pemerintah Provinsi Banten Pada tahun 2021 ini Dimana program prioritas Pembangunan pemerintah Provinsi Banten Pada tahun 2021 Yang pertama adalah Mempercepat pemulihan pandemi COVID-19 Baik pada aspek layanan kesehatan Program perlindungan sosial Dan juga pemulihan ekonomi Yang kedua adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Khususnya melalui peningkatan Aksesabilitas pendidikan Yang ketiga adalah Memperkuat infrastruktur untuk Interkonektivitas wilayah dan juga daya saing daerah Khususnya dalam pembangunan infrastruktur strategis Yang dapat tadi membuka disparitas wilayah yang ada di Provinsi Banten Yang keempat Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulah Dan yang kelima adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik Sivitas kampus Untirta yang saya banggakan Perguruan tinggi Setidaknya dapat memerankan Tiga dari dua belas pilar penilaian indeks daya saing Seperti yang ditetapkan oleh World Economic Forum Dimana ketiga pilar tersebut Yaitu yang pertama adalah pendidikan tinggi Yang kedua adalah pelatihan Yang ketiga adalah kesiapan teknologi dan inovasi Untuk itu Pada kesempatan ini Saya berharap PKKMB Untirta tahun 2021 ini Juga dapat mensyaratkan Nilai tentang sistem pendidikan Yang dapat menumbuh kembangkan Budaya inovasi Dengan tetap memperhatikan Kearifan dan budaya daerah Sebagai identitas kultur Sebagai landasan kreativitas Dan juga budaya inovasi Dimana pada saat ini Karakter mahasiswa yang dibutuhkan Bukan sekadar mahasiswa yang unggul Dalam sisi akademik semata Dimana kependidikan di kampus Jangan hanya juga terfokus Pada aspek-aspek nilai formal semata Melainkan juga harus memiliki Nilai-nilai dan upaya Pembentukan kemampuan ketahanan pribadi Atau resiliensi Sebagai daya tahan dan daya tangkap mahasiswa Dalam menghadapi tantangan global ini Hal tersebut dapat dibentuk Melalui peningkatan religiusitas Optimisme Tindakan-tindakan produktif Serta ketemunan Dalam menjalankan suatu bidang keahlian tertentu Melalui program Kampus Merdeka Semoga tertuju pada harapan kita semua Bagaimana dapat menjadikan Mahasiswa sebagai generasi pemimpin Mahasiswa sebagai agen perubahan Dan juga mahasiswa sebagai kader pembangunan Dan juga saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru tahun 2021 Ini adalah langkah awal kalian semua mempersiapkan masa depan kalian masing-masing Dimana Untirta adalah sebagai kampus kebanggaan masyarakat Banten Ini dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada Dan tidak lupa tadi Harus ada kerja keras dari diri kalian sendiri Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut Sekali lagi selamat dan sukses Dan juga untuk Untirta Sebagai kampus kebanggaan masyarakat Banten Untirta Jawara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh